Intro Untuk pertama kalinya MTA Cabang Turi 2 Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, menyerahkan bakti sosial Donodara pada Rabu lalu. Donodara yang dirangkai dengan Pasar Mura ini dihadiri oleh jajaran Forkopim Jam Turi, perwakilan pengurus PMI Sleman, serta aparat pemerintah desa setempat. Bertempat di gedung MTA Cabang Turi 2 di Jalan Agrobisata Dusun Ledok Nongko, Kelurahan Bangun Kertol, Kejamatan Turi, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, berlangsung kegiatan bakti sosial Donodara pada Rabu lalu. Donodara yang baru pertama kalinya digelar di MTA Turi 2 ini dihadiri oleh Jama Turi, Kapolsek, perwakilan dari Koramil, pengurus PMI Sleman, serta aparat pemerintah desa setempat. Dalam sebutannya, Jama Turi Dr. Andresa Abdul Harisun Aryo menyampaikan pentingnya donor darah, sebab selain dapat menolong orang lain yang membutuhkan darah, pendonor sendiri pun bisa menjadi lebih sehat. Kita tahu bahwa donor darah ini memang penting sekali, pertama untuk orang lain, kedua, kalau itu dilaksanakan secara rutin akan memberikan kesehatan bagi kita. Ketua MTA Turi 2, Muhasim mengatakan, jumlah pendaftar donor darah ialah sebanyak 145 orang, baik warga MTA maupun warga sekitar, dan bisa diperoleh 84 kantong darah. Parti Sosial Donor Darah yang diadakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Yogyakarta dalam kurun waktu 3 bulan sekali dengan tempat yang berbeda antar Sabang 1 dengan Sabang yang lain. Yang untuk kali ini bertepat di Sabang Turi 2. Selain donor darah diselenggarakan pula pasar murah dengan penjualan bahan sembako senilai 25 ribu rupiah yang bisa ditebus dengan uang 5 ribu rupiah saja. Masyarakat menyambut dengan antusiasa adanya pasar murah ini, sehingga sebanyak 260 paket yang disediakan habis dibeli oleh masyarakat sekitar dalam waktu kurang dari 2 jam. Kontributor Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Agung Santoso melaporkan.